Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judah kalian, judah Libra Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 6 Februari sampai dengan 12 Februari 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, Libra sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page of Swords terus 4 tongkat 9 coin The Sun The Empress 3 tongkat Temperance Queen of Cups dan tema utamamu kali ini kartunya 2 pedang. Oke. Oke, by the way di bawahnya ada kartu 9 pedang nih 9 of Swords ya, jadi ceritanya Libra sepertinya beberapa dari kamu minggu ini mungkin ini ya, terlalu banyak pikiran gitu ya mungkin terlalu overthinking gitu jadi mungkin ada suatu hal yang sedang kamu khawatirkan secara terus menerus mungkin perasaan tersebut sudah terjadi akhir-akhir ini dan masih berlanjut energinya ke dalam minggu ini Libra jadi sarankan sekali untuk lebih tenang ya lebih tenang lebih berpikir yang positif soalnya memang ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan secara berlebihan untuk minggu ini Libra misalnya mungkin lagi memikirkan keluarga ya, memikirkan hubungan cinta dengan seseorang bisa juga mungkin lagi mengkhawatirkan kondisi keuangan kondisi pekerjaan dan sebagainya jadi ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan secara terus menerus untuk minggu ini ya, Libra oke, sembilan pedang dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Wands yang melambangkan semangat baru jadi memang bisa dikatakan minggu ini memang sepertinya memang ada semangat baru dalam dirimu jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali untuk apa? untuk bergerak maju ke depan untuk menyelesaikan sumber kekhawatiran tersebut jadi walaupun memang akhir-akhir ini kan itu lagi terlalu banyak khawatir tenang saja sepertinya memang ada semangat baru minggu ini Libra ya, semangat untuk menyelesaikan masalah semangat untuk mencari jalan keluar dengan kombinasi kedua kartu ini ya oke di bawahnya ada kartu lima pedang dan tujuh tongkat oke jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi berjuang banget di sini ya tujuh tongkat jadi ada perjuangan besar yang sedang kamu lanjutkan gitu misalnya mungkin lagi memperjuangkan keuangan memperjuangkan karir bisnis ya memperjuangkan hubungan cinta dan sebagainya walaupun memang ada sebuah kesulitan rintangan gitu lima pedang jadi ada sebuah kesulitan yang sedang menghampirmu akhir-akhir ini ketika ingin memperjuangkan semua hal tersebut ya jadi sarankan sekali untuk lebih bersabar ya oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu sembilan pedang aku lihat minggu ini memang ada perasaan overthinking terhadap sebuah situasi tertentu Libra jadi usahakan lebih tenang lagi ya dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya dua pedang two of swords ya jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini mungkin terlalu gampang ragu-ragu Libra jadi ada semacam keragu-raguan yang tiba-tiba muncul ke permukaan gitu misalnya mungkin lagi meragukan diri sendiri apakah bisa berhasil apa enggak ketika mencapai sebuah target misalnya ya lagi ragu-ragu terhadap seseorang mungkin lagi meragukan sebuah situasi yang sedang kamu hadapi dan sebagainya jadi intinya ada keragu-raguan yang tiba-tiba muncul dalam dirimu Libra ketika ingin bergerak maju ke depan ya dan semuanya itu nantinya akan membuat dirimu kepikiran terus sembilan pedang tadi ya jadi usahakan lebih ini ya lebih optimis lagi ketika ingin mengejar sebuah tujuan ya oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu page of swords 4 tongkat di empress dan 3 tongkat oke jadi ceritanya di awal minggu ada sebuah informasi penting yang sedangkan membutuhkan Libra page of swords jadi disini kan itu lagi penasaran banget ya lagi mencari tahu sebuah informasi penting bisa mungkin informasi mengenai seseorang informasi mengenai karir mengenai pekerjaan ya informasi keuangan dan lain-lain dan lihat disampingnya ada kartu 4 tongkat jadi informasi tersebut kamu butuhkan untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian ya jadi bagi kamu yang lagi mengejar target disarankan ya di awal minggu jangan buru-buru cari dulu informasinya ya cari dulu semua bukti kumpulkan semua bukti kejelasan informasi yang kamu butuhkan ketika ingin mengejar tujuan tersebut soalnya kenapa temamu kali ini tua pedang jadi artinya kan tuh lagi ragu-ragu banget Libra di awal minggu ragu-ragu ketika mengejar tujuan dikarenakan apa? dikarenakan masih ada sejenis bukti informasi yang masih kamu butuhkan gitu jadi kan tuh lagi mencari semuanya di awal minggu ya jadi usahakan jangan buru-buru kumpulkan dulu semuanya sebelum mengejar tujuan tertentu di bawahnya ada kartu di empress dan tiga tongkat jadi certanya di awal minggu ada juga yang lagi kerja keras tiga tongkat ya untuk apa? untuk menjaga dan merawat apapun yang kamu miliki sekarang ini di empress ya misalnya mungkin lagi menjaga keluarga ya menjaga hubungan cinta menjaga karir bisnis dan sebagainya jadi kira-kira apa yang sedang kamu jaga selama ini ya oke selain itu kartu di empress juga melembangkan abundance kelimpahan jadi sepertinya memang ada unsur kelimpahan yang tetap kamu dapatkan di awal minggu Libra ya cukup bagus energinya oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu disini ada kartu sembilan koin the sun temperance dan queen of cups jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces scorpio cancer atau bisa juga dengan leo ataupun sagittarius ya temperance oke jadi certanya di akhir minggu ada sebuah unsur kejelasan Libra tiba-tiba akan muncul ke permukaan jadi bagi kamu yang lagi mencari kejelasan tenang saja semuanya akan terlihat lebih jelas di akhir minggu terutama mengenai apa mengenai kondisi keuangan ya sembilan koin jadi ada sebuah kejelasan mengenai keuanganmu masing-masing di akhir minggu cukup bagus energinya ya jadi kejelasan akan timbul bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan ya oke di bawahnya ada kartu temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan jadi artinya kan itu akan bergerak dengan cukup pelan-pelan Libra di akhir minggu ya jadi walaupun memang ada unsur kejelasan muncul akan tetapi mungkin di sisi lain banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan Libra sebelum mengejar tujuan tersebut ya jadi lakukan semuanya dengan tempo yang lambat moderasi artinya pelan-pelan saja jadi lakukan semuanya dengan tempo yang perlahan-lahan yang pelan-pelan untuk mengejar apapun yang kamu inginkan sambil mendengarkan intuisimu Queen of Cups intuisimu lagi bagus banget Libra di akhir minggu ya jadi dengarkan isi hatimu ketika ingin bergerak maju ke depan ya dan ingat tema utamamu kali ini dua pedang jadi masih ada keraguan-keraguan di akhir minggu ketika ingin memperjuangkan apapun yang kamu perlukan Libra ya jadi apapun itu cari dulu kejelasannya di awal minggu kumpulkan semua informasi penting ya di akhir minggu sepertinya informasi tersebut kejelasan akan muncul ke permukaan Desan yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan ya selain itu kartu Desan juga melambangkan kebahagiaan ya jadi memang ada unsur kebahagiaan Libra yang tetap kamu dapatkan di akhir minggu ya oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu oke sebentar ya oke 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 Libra sekarang kita lihat kartunya yang pertama 4 koin terus 10 cawan oke The Chariot Knight of Swords oke langsung kita bahas kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu 10 cawan dan 4 koin ya 10 cawan melambangkan kebahagiaan jadi ceritanya minggu ini kan itu lagi mengejar kebahagiaan dalam karir bisnis dan keuangan ya sepertinya beberapa dari kamu akan menikmati kebahagiaan tersebut Libra ya cukup bagus energinya jadi ada perasaan bahagia ketika bekerja ketika berada di tempat kerja misalnya ya merasa lebih bahagia lebih damai ya lebih tentram ketika mengerjakan apapun yang kamu inginkan gitu untuk minggu ini ya dan ingat tema utamamu kali ini dua pedang jadi sepertinya memang ada perasaan ragu-ragu ketika ingin mengejar target penjualan target pekerjaan ya dan sebagainya jadi usahakan lebih apa lebih optimis lagi kumpulkan dulu semua kejelasan yang kamu butuhkan dan disini di kartu 4 koin loh ya yang melambangkan proses penantian jadi beberapa dari kamu sepertinya masih menunggu disini ya menunggu kabar dari sebuah perusahaan kabar keuangan ya kabar mengenai pekerjaan dan lain-lain selain itu disini kan tuh lagi agak sedikit keras kepala minggu ini Libra ya jadi khusus kamu bagi yang bagi yang sedang bekerja di kantor usahakan lebih fleksibel soalnya memang agak ada kecenderungan kalian tuh lagi kurang fleksibel ketika menghadapi orang-orang di lingkungan pekerjaan Libra ya jadi perlu untuk lebih terbuka lebih fleksibel lagi ya disini ada kartu 10 cawan jadi memang ada perasaan bahagia ketika ingin mengejar target yang kamu inginkan dan sepertinya memang target tersebut akan mudah tercapai untuk minggu ini ya kondisinya lumayan kondusif untuk minggu ini Libra ya oke sekarang kita lihat kisah Asmaramu ada kartu The Chariot dan Knight of Swords jadi ceritanya untuk minggu ini sepertinya kalian tuh lagi fokus untuk mengejar tujuan dalam hubungan cinta Libra Knight of Swords menggunakan apa? menggunakan intelek dan kecerdasanmu jadi kalian tuh akan menggunakan cara-cara yang lebih cerdas untuk mendekati seseorang ya cara yang lebih pinter untuk memperbaiki hubungan ataupun untuk mendapatkan seseorang gitu ya soalnya kartu ini kan melembangkan orang yang menggunakan intelek untuk mengejar tujuan dan disini kan tuh lagi percaya diri banget loh Libra The Chariot ya merasa lebih optimis lebih pede untuk mengejar tujuan tersebut ya jadi ini berlaku untuk single dan couple jadi ada usaha untuk mendekati ataupun memperbaiki hubungan di antara kalian berdua namun ingat tema utamamu kali ini kartunya dua pedang jadi ada perasaan ragu-ragu minggu ini ya mungkin lagi ragu-ragu apakah hubungan tersebut bisa berhasil apa enggak ya lagi meragukan kesetiaan seseorang dan sebagainya ya walaupun memang kan tuh lagi optimis banget tadi The Chariot ya merasa lebih percaya diri untuk melangkah maju ke depan namun di sisi lain masih ada hal-hal tertentu yang masih membuat dirimu ini ya ragu-ragu banget untuk minggu ini ya jadi usahakan untuk selalu berpikir yang positif ya oke teman-teman kayaknya segitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye sampai jumpa